Intro Petugas badan pendapatan daerah Bapenda Kota Semarang mendatangi satu per satu tempat kos-kosan eksklusif diantaranya di hunian kos eksklusif yang ada di kawasan Stadion Tipo Negoro Kabit pajak daerah 2 Bapenda Kota Semarang Eli Asmara menjelaskan Di masa pandemi COVID-19 ini, sejumlah usaha kos untuk kalangan mahasiswa memang lesu namun pihaknya melihat untuk kalangan pekerja dan lain-lain masih bagus okupensinya Bapenda akan mengoptimalkan potensi pajak kos yang memang telah terdata Petugas Bapenda melakukan monitoring terkait okupensi kos eksklusif di masa pandemi Petugas juga memberikan edukasi kepada para pemilik usaha kos agar bisa membayar pajak tepat pada waktunya Dari hasil monitoring di dua lokasi kos eksklusif yang ada di kawasan Stadion Tipo Negoro dan Siranda mengalami penurunan Meski demikian, tempat kos yang lain cukup penuh hingga 90% okupensi Pihaknya juga telah menertibkan pembukuan pengusaha kos karena dari hasil temuan, banyak tempat kos yang disewa secara harian Hal ini akan mempengaruhi pendapatan karena kos harian dipungut 10% sementara kos bulanan 5% Berita acara yang kami tulis disampaikan ke pemilik dan bisa membayar sesuai yang sudah kami hitung karena ini sifatnya sidak dan ujib petik Untuk perhitungan pajak tadi ya gak harian? Ya, ini juga temuannya ternyata di data kami sebagai wajib pajak rumah kos karena ini tarifnya berbeda dengan untuk pajak hotel dimana pajak hotel 10% dan rumah kos 5% dan pada prakteknya kami temukan beberapa rumah kos ini melakukan praktek sewa harian ini kalau sewa harian nanti tarifnya jadi 10% jadi ini juga akan kami bina kami tertibkan pembukuannya supaya memang edukasi mengenai perpajakan ini jadi clear di pengusaha ya Sektor pendapatan pajak kos pada 2019 yakni sejumlah 1,5 miliar sementara pendapatan pada 2020 mengalami penurunan di angka 900 juta Tutuk Carita melaporkan